Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam interasi, kita baca, kita bisa Perkenalkan, nama saya Sabrina dari kelas Teponomia 3 Di sini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Layar Terkembang Novel Layar Terkembang adalah Karya Sultan Takdir Alis Jabana Novel ini berisi 201 halaman Novel Layar Terkembang diterbitkan pada tahun 1936 oleh Balai Pustaka Dan yang kedua diterbitkan pada tahun 2006 Novel Layar Terkembang mengisahkan tentang peranan perempuan dan kaum muda dalam membela bangsa Kisah ini dimulai dari kakak beradik, dua bersaudara yang memiliki karakter berbeda Maria merupakan gadis yang polos, ceria, dan periam Sedangkan Tuti sebagai sang kakak merupakan gadis yang cenderung pendiam, seribus, dan fokus dalam peranan perempuan Tuti sebagai gadis yang tergolong kaum muda cukup aktif dalam pergerakan perempuan Ia merasa berkewajiban untuk membela kaum perempuan di mata laki-laki Kisah mereka berdua dimulai dari Hari Minggu, Tuti dan Maria pergi ke gedung akwarium Mereka di sana melihat jembatan jenis-jenis ikan yang dimulai gaya terkecil, terbesar, dan lebih besar Lalu mereka berdua menggelangi gedung akwarium Setelah mereka menggelangi gedung akwarium, mereka keluar mengalami pintu berbang besar Di sana mereka melihat ada seseorang laki-laki yang berada di dekat parkiran sepeda mereka berdua Lalu Maria dan Tuti mengampir lagi tersebut Ternyata nangang laki-laki tersebut adalah Yusuf Yusuf merupakan anak dari demam munaf Lalu beberapa hari kemudian, Yusuf kembali bertemu dengan Maria dan Tuti di Hotel Desk Indes Mereka berbincang-bincang Setelah ternyata Yusuf jatuh hati terhadap Maria Karena Maria merupakan gadis yang cukup periang Merupakan gadis yang cukup periang Lalu Yusuf jatuh hati Dan mereka berdua menjalin hubungan kelasi Setelah mereka menghilang kelasi, mereka mengadakan pertunangan Tidak tersangka, Maria mengalami penyakit TBC Karena penyakitnya tersebut, Maria tidak bisa dipertolongkan Sebelum Maria pergi Maria menghitung pesan kepada Yusuf dan Tuti untuk menjalin hubungan hingga bersuami istri Lalu mereka berdua meneliti apa perkataan dari Maria Mereka berdua sangat berbahagia dengan hubungan yang cukup suami istri Menurut saya Mampol ini sangat bagus Terdapat berbagai makna bagi perempuan yang ingin bersuami Mampol ini terdapat syair-syair Siti Jawiah yang dibacakan oleh Tuti Dan syair tersebut ada di halaman 44 Dibacakan oleh Tuti Ada nasihat seorang nenek Untuk perempuan yang dendam bersuami Mampol ini akan saya baca Pernasihat dari seorang nenek Adat bersuami supaya nyata Dengarlah Tuhan nenek berkata Pertama-tama bersuah jangan dilawan Dibuat seperti laksana Tuhan Dan kedua Nafsu jangan ditahan Barang kehendaknya ia turutkan Ketiga Yang patut Tuhan kerjakan Keempat Jangan Tuhan menjuarkan Itulah sempurna nama perempuan Minta izin barang pekerjaan Hendak Tuhan Hendak Tuhan Berbuat bakti Kepada suami yang bersungguh hati Jangan Tuhan berdua hati Kasih sayang sampaikan mati Itulah nasihat dari seorang nenek Untuk perempuan yang ingin bersuami Jadi bagi kalian Malah membaca nopo ini Parang nopo ini banyak makna-makna Yang sungguh menarik Bagi pembaca yang sudah Umurnya dewasa Silakan baca nopo ini Karena nopo ini sangat bagus Lalu untuk penutup Di akhir nopo ini di halaman 1898 Terdapat penutup Waktu terus Terus berjalan Kerisik gugur Kukur ke bumi Dan kucuk Mudah memecah Memecah pula Di pujung daan Kukur Langkah lekasnya Waktu berjalan Sekian Tunggu mulai saya Apabila ada kata-kata yang salah Mohon terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati